Ini bukan penistaan ya, ini adalah akademis, ini ilmu Kristen itu bunda, itu bukan hanya yang tertunggal Dari awal muncul gereja purba, Kristen itu sudah banyak cabang bunda Hmm, berpendapat keyakinan orang lain tanpa berkaca dengan keyakinannya sendiri Kok dibilang akademis, aduh bu Riva Riva Kalau bicara cabang, Islam menurut Nabi Muhammad SAW terpecah menjadi 73 golongan bu Riva Jadi kalau Anda membual terhadap bunda Korla, maka jatuhnya bunda Korla bukan makin pinter Akan tetapi merasa ditipu oleh bualanmu Tuh buktinya, Islam sama Islam saja perang terus tuh Padahal, kitabnya sama kan? Allahnya sama juga kan? Nabinya juga sama kan? Kenapa juga ada Islam radikal yang hobinya ngebom gereja? Dan kenapa juga tuh ada Islam Nusantara yang melakukan tahlilan Tapi Islam lain justru mengharamkan tahlilan Ada juga yang Islam serakah Maunya setiap negara akan diubah ideologinya menjadi negara Islam tuh Kenapa pula ada Islam yang mempercayai akan adanya Nabi terakhir setelah Muhammad tuh Contohnya di Ahmadiyah Dan menurut kamu mana yang benar dan mana yang salah ketika sebagian ulama mempercayai surga beda dari Tetapi sebagian tidak mempercayai Kenapa pula ada yang mempercayai kalau Muhammad itu mati diracun Tapi sebagian juga tidak mempercayai Dan kenapa juga ada yang mempercayai Muhammad buta huruf Sebagian tidak percaya Jadi kesannya umat Islam sendiri yang kebingungan dengan kitabnya kan? Mau dipercaya tapi bertentangan dengan nurani Tidak dipercaya tapi kayak bunuh diri Maju mundur salah semua Makanya jangan sibuk bahas Alkitab Dengan sok paling paham soal Alkitab Kitabnya sendiri yang aburadul Nggak dipikirin Kebayang nggak Kalau hanya satu golongan Islam yang selamat Dan yang 72 golongan lainnya Tidak Entah termasuk golongan yang selamat Atau golongan yang ingkar Mari kita singkap datanya Terpecahnya umat Islam ke dalam 73 golongan ini Disebutkan dalam hadis yang salah satunya Dikeluarkan oleh Imam At-Tirmiji Diriwayatkan Dari Abu Hurairah R.A Ia berkata Rasulullah S.A.W.T Telah bersabda Kaum Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan Atau 72 golongan Dan kaum Nasrani telah terpecah menjadi 71 Atau 72 golongan Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan Hadis riwayat At-Tirmiji Dan ia mengatakannya Hasan Sahih Nah kalau Nabi mu sendiri saja sudah mengatakan begitu Kenapa kau sibuk ngurus soal perpecahan di agama lain bu Atau kamu mau bilang Kristen itu soal ketuhanannya gak jelas Makanya jadi perpecahan Itulah kami Umat cerdas yang walaupun golongan yang kalian benci Tapi setidaknya SDM kami bermanfaat loh Buat umat seluruh dunia Contoh ya Walaupun perusahaannya milik orang kafir Tapi kafir justru berbelas kasihan pada kalian loh Kami selalu mengutamakan kasih bukan kefanatikan Sehingga kami tidak pernah pandang bulu ketika kami memberi bantuan kepada siapapun Bahkan produk-produk kafir juga Islam menikmati kan Walaupun kami kafir sadar kalau kitabmu itu isinya terus mengutuk kami Biar masuk neraka Tapi pertanyaannya SDM umat Islam itu apa untuk dunia Nah coba tuh fikirkan soal ini Bunda Korla juga ya Harus teliti Bicara Tuhan Tidak ada seorang pun manusia dapat memahami kuasanya Jadi ketika kamu percaya Kalau Allah Mekah itu tidak pernah eksis Dan tidak pernah menyatakan diri sebagai Tuhan Tapi kamu hanya mempercayai informasi dari Muhammad saja Yang tidak pernah melibatkan saksi turunya wahyu Maka disini yang perlu kamu pertanyakan Bukan malah sibuk ngurusin kitab orang melulu bu Nah kenapa sedikitpun umatnya gak ada tuh timbul pertanyaan sama sekali Perihal keganjalan ini ya Hampir semua ditelan mentah-mentah Tanpa ada penyelidikan sama sekali Benar gak tuh Semua yang dikatakan Muhammad Dari sisi mana kamu bisa melihat Kalau Muhammad itu orang jujur dan orang benar Kalau ternyata dia sebagian hanya ngarang cerita sendiri gimana Ya rugi siapa Coba kita intip dulu dalam referensi Sunan Abi Daud nomor 1047 ya Nabi SAW bersabda Di antara hari-harimu yang terpenting adalah hari Jumat Di atasnya Adam diciptakan Di atasnya ia mati Di atasnya trompet terakhir akan ditiup Dan di atasnya akan terdengar seruan Maka doakanlah aku lebih banyak keberkahan pada hari itu Karena keberkahanmu akan diserahkan kepada aku Orang-orang bertanya Ya Rasulullah bagaimana kami bisa menyampaikan nikmat kami kepada anda Sementara tubuh anda membusuk Beliau menjawab Allah Ta'ala melarang bumi memakan jenazah para nabi Yakin perkataan nabimu ini Bahwa dirinya itu Sebagai nabi jenazahnya gak akan dimakan bumi Atau menjadi tanah begitu Kan gak ada juga sejarahnya dia naik ke surga Atau mati bangkit lagi Iya kan Coba mikir Mari kita singkap lagi buktinya Bener gak Muhammad itu selalu benar Kita singkap dalam hadis riwat dari Mei 83 Ikhrimah Ia berkata Rasulullah SAW Mewafat pada hari Senin Namun jasad beliau belum juga dimakamkan hari itu Malamnya dan hari esoknya Sehingga dimakamkan pada malam merabu Mereka berkata Rasulullah SAW belum wafat Hanya saja beliau naik ke langit dengan ruhnya Sebagaimana Musa AS dinaikkan Lalu Umar RA berdiri seraya berkata Sesungguhnya Rasulullah SAW belum wafat Akan tetapi beliau dinaikkan bersama ruhnya ke langit Sebagaimana Musa AS dinaikkan Demi Allah SWT Allah Rasulullah SAW tidak meninggal Sampai ia memotong tangan-tangan Serta lidah-lidah mereka Umar RA terus berkata Demikian sampai berbusa kedua sudut mulutnya Sebab ancaman dan perkataannya Kemudian Abbas RA berdiri seraya berkata Sungguh Rasulullah SAW telah meninggal dunia Karena beliau adalah manusia biasa Dan beliau berubah sebagaimana berubahnya manusia Maka makamkanlah sahabat kalian Sungguh beliau lebih mulia di sisi Allah SWT Daripada ia diwafatkan dua kali Mungkinkah kalian diwafatkan sekali Dan beliau diwafatkan dua kali Padahal beliau lebih mulia di sisi Allah SWT Dari mereka Wahai kaum Makamkanlah sahabat kalian Maka jika beliau seperti apa yang kalian katakan Disaya tidak sulit bagi Allah SWT Untuk mencarikan tanah pemakamannya Demi Allah sesungguhnya Rasulullah SAW Beliau tidak meninggal Sampai meninggalkan manhats yang jelas Beliau menghalalkannya halal Mengharamkan yang haram Tuh tadi kan dia meyakinkan Kalau jenazah Nabi itu Tidak akan pernah dimakan bumi Atau busuk menjadi tanah ya Tetapi hadis ini Membuktikan beliau mati Seperti layaknya kita manusia biasa Makanya Kalau bahas iman Islam Itu harus dibiasakan pakai data Jadi biar jelas gitu Kamu mengatakan pada Bunda Kola Kalau Kristen itu terpecah-pecah Terkait dengan doktrin tritunggal Dalam Alkitab Karena menurut doktrin ketuhanan yang jelas Itu hanya dalam Quran Itu menurutmu Tapi coba Lihat dalam Quranmu Berapa ratus kalimat Allahmu selalu menggunakan Kata kami Kalau Allah saja Tidak pernah mengaku diri Sebagai tunggal Kok kalian paksa jadi satu Gitu loh Kuluhuallahu ahad Artinya Dialah yang Maha Esa Terus yang ngomong Dialah itu siapa Yang mengaku Esa siapa Kalau Allah kok masa mengaku dia Kemudian Para ulama beramai-ramai Dan mencoba memaksakan Kalau kami itu dipaksa satu Ya Derita lu sih sebenarnya Padahal Dalam original teksnya Juga menggunakan kata Nahnu Yang artinya kami Yang artinya berbeda dengan kata Ana atau aku Nah Inilah yang membedakan Antara Islam Dan Kristen 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 selalu objektif Dan cenderung penuh kecerdasan Yang tidak mudah percaya Begitu saja Informasi dari manapun Jadi Tidak pasif Dalam memahami kitabnya Nah Disini bedanya adalah Islam cenderung Sa'mi'na wa to'na Artinya bodoh amat Yang penting imani saja Gak usah mikir Gitu loh kan Contoh nih ya Walaupun Al-Quran berkata A Nanti imanmu bergantung Pada apa kata ulama Yang mengertikan B Nah Disinilah kita mulai berpikir Benarkah Allah yang kita sembah ini Benar-benar Tuhan Pentingnya Memahami kitab kita Terutama tentang Pribadi Tuhan Yang benar Jangan sampai Salah nyembah ya Karena iblis juga Minta disembah loh Bahkan iblis juga Cuma satu Takutnya kita salah sembah lagi Gimana Tuhan yang benar Dia akan Memperkenalkan diri Kepada manusia Kenapa Tuhan menghendaki demikian Karena Tuhan yang benar Tidak akan Menyesatkan manusia Sekali lagi Jangan lupa Iblis pun juga Ingin disembah loh Kalau dia Tidak menyatakan diri Sebagai Tuhan Ya Mana mungkin manusia Bisa tahu Kalau ada Tuhan Yang harus disembah Ya kan Makanya Yesus berkata Bahwa kami Menyembah Apa yang kami kenal Sedang Umat Islam Tidak pernah Mengenal Sesembahannya Betul gak Dalam Yohanes 4 Ayat 22 Kamu menyembah Apa yang tidak Kamu kenal Kami menyembah Apa yang kami kenal Sebab Keselamatan Datang dari Bangsa Yahudi Nah Jelas kan Bahwa keselamatan itu Datangnya dari Bangsa Yahudi Bukan bangsa Arab Maaf ya Itu sebabnya Kami tidak mempercayai Kalau Muhammad itu Utusan Tuhan Juru Selamat Karena Allah Mekah Bukan Juru Selamat Betul gak Bisa dikoreksi deh Sementara faktanya Dalam kitab Yesaya Atau kitab para nabi 4 3 Ayat 11 Aku Akulah Tuhan Dan tidak ada Juru Selamat Selain daripadaku Allahnya Islam Juru Selamat bukan Begitu Bu Saran saya Buatlah Studi banding Kalau benar Muhammad itu Utusan Tuhan di HWH Kenapa tiba-tiba Berubah sifatnya Tuhan kami Menghendaki Supaya manusia itu Bisa selamat Dan menjadi Ciptaan baru Maka Misinya adalah Keselamatan Sekarang Bagaimana dengan Allahmu Dan Kalau kami Menghendaki Nisaya Kami akan berikan Kepada tiap-tiap Jiwa petunjuk Akan tetapi Telah Tetaplah Perkataan Daripadaku Sesungguhnya Akan aku Penuhi Neraka Jahanam itu Dengan jin Dan manusia Bersama-sama Sekarang kita Baca dalam Mariam 71 Dan tidak ada Seorang pun Daripadamu Melainkan Mendatangi neraka itu Hal itu Bagi Tuhanmu Adalah suatu Kemestian Yang sudah Ditetapkan Nah Gimana tuh Kalau Allah yang Kamu sembah Ternyata mempunyai Target Harus memenuhi Neraka Dengan jin Dan manusia Ke neraka Masih Masih Kamu memaksakan Kalau Allahnya Abraham Isaac Dan Yaakob Ini sama Pribadinya Dengan Allahmu Jadi Kalau Allahmu Dan Allahnya Musa Abraham Isaac Dan Yaakob Adalah Allah Juru Selamat Kenapa Juga melibatkan Kitab Taurat Dan Injil Nah Ini Jadi Pertanyaan Sedang Dalam Kitabmu Allah membenarkan Kitab Taurat Dan Injil Sementara Kitab Taurat Dan Injil Dituduh Lenyap Dari Muka Bumi Ini Bingung gak Quran Surat Anissa Nomor 82 Maka Apakah Mereka Tidak Memperhatikan Al-Quran Kalau Kiranya Al-Quran Itu Bukan Dari Sisi Allah Tentulah Mereka Mendapat Pertentangan Yang Banyak Di Dalam Pertentangannya Isa Itu Disalib Apa Enggak Katanya Enggak Salib Berarti Enggak Mati Tapi Ayat Lain Mengatakan Isa Itu Wafat Nah Mana Yang Benar Pertanyaannya Apakah Menurut Islam Kitab Taurat Dan Injil Itu Bertentangan Nah Jika Betul Kitab Taurat Dan Injil Bertentangan Bisa Dipastikan Kalau Kitab Taurat Dan Injil Bukan Karya Allah Dan Injil Bukan Hasil Karya Allah SWT Kenapa Pula Mengambil Tokoh Tokoh Yang Terdapat Dalam Kitab Taurat Dan Injil Tujuannya Apa Dan Kitab Taurat Dan Injil Itu Sejarahnya Di Bangsa Israel Kok Tiba-tiba Pindah Ke Arab Dan Berbahasa Arab Sampai Tokoh Bangsa Israel Pun Diklaim Menjadi Milik Nabi Arab Dan Umat Islam Padahal Jelas Islam Paling Anti Dengan Bingung Beragama Benci Mulu Pertanyaannya Kenapa Umat Islam Benci Dengan Bangsa Israel Sementara Tokoh Yang Dicaplok Dalam Quran Berasal Dari Kitab Israel Logikanya Kalau Bangsa Arab Atau Muslim Benci Dengan Israel Harusnya Kitab Membenarkan Kitab Buddha Atau Hindu Saja Kenapa Menyebut Kitab Yahudi Kenapa Pula Allah Mekah Tidak Menyebut Agama Hindu Dan Buddha Bahkan Nabi Sampai Bersabda Kalau Dosa Muslim Pun Dibebankan Pada Yahudi Dan Nasrani Kok Bisa Gitu Ya Mari Kita Baca Hadis Riwayat Sahih Muslim Nomor 4971 Nabi Salam Bersabda Di hari Kiamat Kelak Sekelompok Dari Kaum Muslimin Akan Datang Membawa Dosa Mereka Sebesar Gunung Lalu Allah Mengampuni Dosa Dosanya Kemudian Dibebankannya Kepada Orang Yahudi Dan Nasrani Berkata Maka Hal Ini Aku Ceritakan Kepada Umar Bin Abdul Aziz Lalu Idia Bertanya Apakah Bapak Menceritakan Hal Ini Dari Nabi Salam Aku Menjawab Ya Perlu Diketahui Bahwa Hadis Ini Banyak Banget Referensinya Bejibun Kalau Disingkapkan Semuanya Kayaknya Videonya Gak Cukup Durasi Satu Jam Nah Kenapa Demikian Karena Dalam Hadis Berikutnya Mengemukakan Kalau Manusia Itu Wajib Dosa Kita Baca Dalam Sahil Muslim Nomor 4936 Nabi Salam Bersadah Demi Zat Yang Jiwaku Di Tangannya Seandainya Kamu Sekalian Tidak Berbuat Dosa Sama Sekali Nisaya Allah Akan Memusnahkan Kalian Setelah Itu Allah Akan Mengganti Kalian Dengan Umat Yang Pernah Berdosa Kemudian Mereka Akan Memohon Ampunan Kepada Allah Dan Allah Jangan Bilang Saya Yang Buat Hadis Ya Karena Saya Bukan Nabi Tapi Saya Hanya Membantu Untuk Membacakannya Dan Juga Ilmu Buat Bunda Korla Tapi Jika Tidak Terima Protes Saja Kepada Penulis Hadis Aliran Arius Yang Percaya Bahwa Yesus Hanya Utusan Ada Bunda Jadi Benar Kata Al-Quran Ketika Dikatakan Al-Quran Mereka Sendiri Berbeda Pendapat Tentang Siapa Yesus Mereka Sendiri Berbeda Pendapat Tentang Yesus Disalib Atau Tidak Terbukti Dengan Sejarah Sejarah Mengatakan Mereka Berpersangka Berbeda Beda Itu ya Iya Bunda Sayang Jadi Ada Aliran Ebionit Namanya Bahkan Bunda Saya Punya Buku Buku Yang Ditulis Oleh Teolog Mereka Ini William Barclay Ini sama Kayak Kita Ulama Kurai Shihab Kita Gitu Kan Ini Ini dia Mendapat Penghargaan Dari Raja Ratu Inggris Karena Dia Seorang Jolok Tuh Bunda Riva Saja Memahami Kekristianan Berdasarkan Buku Artikel Sedangkan Saya Langsung Dari Sumber Quran Maupun Hadis Sendiri Lagi Pula Iman Kristen Itu Bunda Bukan Berdasarkan Apa Kata Si Penulis Artikel Maupun Ulama Karena Iman Kristen Itu Dasarnya Murni Dari Akitab Doang Bukan Macam Islam Referensinya Imannya Dari Sembarang Boak Makanya Umatnya Saja Sampai Hari Ini Kebanyakan Gak Pernah Pegang Buku Hadis Boro Boro Tafsir Asbab Bunusul Dan Sebagainya Ayat Ayat Quran Saja Bunda Quran Sendiri Juga Gak Bakalan Tau Kalau Bukan Kami Yang Bantu Kalian Untuk Menyingkap nya Iya Kan Jangan Mau Dikibulin Sama Riva Yang Menyerang Kekristenan Pakai Data Artikel Buatan Manusia Modern Karena Kami Kristen Itu Pengikut Kristus Yesus Yang Memberikan Kita Kitab Kabar Baik Yaitu Injil Dan Injil Sendiri Itu Dari Bangsa Yahudi Bunda Bukan Dari Bangsa Arab Masa Mau Percaya Sama Orang Arab Yang Jelas Jelas Tidak Pernah Bertemu Dengan Yesus Kitab Injil Dan Taurat Berdasarkan Peristiwa Sejarah Yang Nyata Bukan Tiba Tiba Jadi Buku Jadi Ketika Ada Banyak Orang Yang Memahami Siapa Yesus Dengan Berbeda Beda Itu Wajar Tapi Yang Bisa Dipercaya Itu Adalah Para Murid Murid Yesus Sendiri Untuk Menyampaikan Kabar Baik Untuk Menyampaikan Siapa Yesus Yang Sebenarnya Mereka Orang Orang Pilihan Yesus Sendiri Untuk Menyampaikan Injil Pada Seluruh Bangsa Baca Matius 28 Ayat 19 Sedang Menurut Islam Kitab Injil Itu Diturunkan Dari Langit Tiba Tiba Jadi Kitab Prosesnya Tidak Jelas Bagaimana Jadinya Buku Itu Karena Umat Islam Tidak Terima Jika Kitab Injil Itu Ditulis Oleh Manusia Maunya Umat Islam Kitab Injil Itu Harus Tertulis Secara Otomatis Dari Langit Dan Tiba Tiba Turun Makanya Quran Mengungkap Jika Kitab Itu Diturunkan Dari Langit Bukan Berdasarkan Sejarah Fakta Tidak Percaya Coba Bunda Tanya Sama Riva Bagaimana Proses Kitab Injil Dalam Quran Itu Bisa Jadi Tapi Bilang Sama Riva Minta Datanya Dari Al-Quran Jangan Ngemis Data Al-Kitab Bagaimana Proses Kitab Injil Itu Jadi Ya Karena Bagi Riva Al-Kitab Itu Bukan Kitab Suci Tapi Karangan Manusia Mari Kita Lihat Data Al-Maidah Ayat 46 Dan Kami Teruskan Jejak Mereka Dengan Mengutus Isa Putra Mariam Membenarkan Kitab Yang Sebelumnya Yaitu Taurat Dan Kami Menurunkan Injil Kepadanya Di Dalamnya Terdapat Petunjuk Dan Cahaya Dan Membenarkan Kitab Yang Sebelumnya Yaitu Taurat Dan Sebagai Petunjuk Serta Pengajaran Untuk Orang-orang Yang Bertakwa Tuh Kitab Injil Dalam Versi Quran Itu Diturunkan Artinya Tidak Berdasarkan Fakta Sejarah Tapi Cuma Penyangkalan Saja Al-Kitab Mencatat Sejarah Yesus Disalib Tapi Ada Al-Quran Membuat Penyangkalan Karena Bisa Jadi Si penulis Itu Tidak Percaya Kalau Yesus Disalib Makanya Ditulis Sesungguhnya Isa Putra Mariam Tidak Disalib Karena Urusan Akhirat Itu Penting Daripada Buanan Tanpa Fakta Di Dalam Penulisan William Barclay Dituliskan Bahwa Ini Contoh Mereka Itu Sedang Simpang Siur Dalam Informasi Tentang Yesus Kan Ada Yang Mengatakan Yesus Disalib Ya Kan Nah Orang Yahudi Bilang Dalam Literatur Yahudi Bunda Yesus Itu Tidak Disalib Tapi Mati Dirajam Karena Dia Dituduh Penyihir Dan Anak Hasil Zina Ingat Ya Bund Berarti Dua Informasi Tentang Yesus Itu Sudah Berbeda Hmm Pantes Dalam Islam Wanita Itu Otaknya Setengah Dari Laki Laki Cuma Modal Bawel Doang Tapi Logikanya Tidak Main Sama Sekali Kita Baca Datanya Bunda Hadis Riwayat Sahih Bukhari 293 Beliau Melewati Para Wanita Seraya Bersabda Wahai Para Wanita Hendaklah Kalian Bersedekahlah Sebab Diperlihatkan Kepadaku Bahwa Kalian Adalah Yang Paling Banyak Menghuni Neraka Kami Bertanya Apa Sebabnya Wahai Rasulullah Beliau Menjawab Kalian Banyak Melaknat Dan Mengingkari Pemberian Suami Dan Aku Tidak Pernah Melihat Dari Tulang Laki Laki Yang Akalnya Lebih Cepat Hilang Dan Lemah Agamanya Selain Kalian Kami Bertanya Lagi Wahai Rasulullah Apa Tanda Dari Kurangnya Akal Dan Lemah Agama Beliau Menjawab Bukankah Persaksian Seorang Wanita Setengah Dari Persaksian Laki Laki Kami Jawab Benar Beliau Berkata Lagi Itulah Kekurangan Akalnya Kemudian Tadi Riva Mengatakan Kalau Yahudi Tidak Percaya Kalau Yesus Disalib Mari Kita Baca Datanya Dalam Lukas 22 Dimulai Dari Ayat 63 Yesus Dihadapan Mahkamah Agama Dan Orang Orang Yang Menahan Yesus Mengolok-olokkan Dia Dan Memukulinya Mereka Menutupi Mukanya Dan Bertanya Cobalah Katakan Siapakah Yang Memukul Engkau Dan Banyak Lagi Hujat Yang Diucapkan Mereka Kepadanya Dan Setelah Hari Siang Berkumpul Sidang Para Tua-tua Bangsa Yahudi Dan Imam Kepala Dan Ahli-ahli Taurat Lalu Mereka Menghadapkan Dia Kemahkamah Agama Mereka Katanya Jikalau Engkau Adalah Mesias Katakanlah Kepada Kami Jawab Yesus Sekalipun Aku Mengatakannya Kepada Kamu Namun Kamu Tidak Akan Percaya Dan Sekalipun Aku Bertanya Sesuatu Kepada Kamu Namun Kamu Tidak Akan Menjawab Mulai Sekarang Anak Manusia Sudah Duduk Di Sebelah Kanan Allah Yang Maha Kuasa Kata Akulah Anak Allah Lalu Kata Mereka Untuk Apa Kita Perlu Kesaksian Lagi Kita Ini Telah Mendengarnya Dari Mulutnya Sendiri Tuh Datanya Orang Orang Yahudi Para Ali Taurat Dan Para Imam Imam Jelas Terlibat Dalam Hal Penangkapan Yesus Bahkan Sampai Menjadi Saksi Penyaliban Itu Sendiri Kok Rifa Tadi Bilang Katanya Orang Yahudi Tidak Percaya Kalau Yesus Disalib Yang Betul Rifa Para Ahli Taurat Itu Tidak Mempercayai Bahwa Yesus Itu Mesias Anak Allah Makanya Mereka Mengolok Lolok Bukan Tidak Percaya Yesus Itu Disalib Dodol Lipet Otak Ente Anak Allah Inilah Yang Dimaksud Utusan Dalam Kontek Pemahamannya Bukan Utusan Seperti Hanya Para Nabi Yang Cuma Manusia Juga Seperti Kita Selanjutnya Dalam Ayat 35 Sampai 36 Orang Banyak Berdiri Disitu Dan Melihat Semuanya Pemimpin Pemimpin Mengejek Dia Katanya Orang Lain Ia Selamatkan Biarlah Sekarang Ia Menyelamatkan Dirinya Sendiri Jika Ia Adalah Mesias Orang Yang Dipilih Allah Juga Prajurit Mengolok Dia Mereka Mengunjukkan Anggur Asam Kepadanya Jadi Pertentangan Antara Ahli Taurat Dan Para Imam Terhadap Bukan persoalan Yesus Disalib Dan Tidaknya Tapi Tentang Predikat Yesus Sebagai Mesias Yang Ditentangnya Gitu Loh Bu Makanya Baca Alkitab Kalau Kamu ingin Menyerang Kekristenan Bukan Pake Artikel Aduh Sejarah Penyaliban Itu Nyata Adanya Yang Disaksikan Oleh Banyak Orang Bukan Kayak Nabimu Kenabianya Saja Hasil Omongannya Sendiri Tanpa Ada Saksi Tapi Kan Kamu Imani Maka Sebabnya Sampai Hari Ini Para Ahli Taurat Tidak Mempercayai Kalau Yesus Itu Adalah Mesias Karena Kalau Percaya Sudah Pasti Menjadi Kristen Dan Kalau Para Ahli Taurat Percaya Bahwa Yesus Adalah Sang Mesias Mereka Bukan Lagi Disebut Ahli Taurat Melainkan Akan Percaya Bahwa Mesias Itu Adalah Kabar Gembira Bagi Bangsanya Pasti Juga Pegang Kitab Injil Karena Percaya Yesus Kristus Adalah Sang Firman Dan Kalau Para Alhli Taurat Sudah Percaya Bahwa Kabar Baik Itu Sudah Datang Ke Dunia Maka Mereka Akan Sepakat Dengan Para Murid Yesus Yang Telah Menjadi Saksi Hidup Serta Menerima Pesan Yesus Kemudian Dicatat Menjadi Kitab Injil Atau Kabar Baik Begitu Bu Apakah Sudah Paham Yes Kemudian Ada Satu Injil Disebut Sebagai Injil Apokrif Kenapa Disebut Apokrif Karena Artinya Disembunyikan Bapak Jadi Bunda Zaman Dulu Itu Mereka Semuanya Banyak Menuliskan Kisah Kisah Tentang Yesus Itu Ada Di dalam Lukas Pasal Satu Saya Bacakan Sama Bunda Cepat Paham Kita Semua Disini Ini 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 Akan Jadi Bumerang Kalau Mereka Memfitnah Al-Quran Akan Jadi Bumerang Bagi Mereka Hade Rifa Kami Para Apologit Ketika Menyingkap Kitab Mugga Pernah Memakai Data Artikel Atau Referensi Dari Buku Manapun Selain Dari Catatan Para Cendikiawan Islam Sendiri Sedang Saya Tunjukkan Data Kitab Yang Masih Kalian Imani Saja Sudah Gelagepan Ngejelasinya Apalagi Saya Kalau Pakai Referensi Di Luar Kitab Bisa Mencret Kamu Rifa Apa Sebabnya Kitab Apokrif Tidak Dipercaya Dikarenakan Sumber Informasi Mengenai Yesus Tidak Boleh Orang Orang Yang Tidak Dianggap Sebagai Murid Yesus Bukan Disembunyikan Wah Ini Parah Kalau Saya Tunjukkan Penulis Quran Yang Dibunuh Justru Penulis Kitab Apokrif Itulah Yang Disebut Bidat Karena Mencatat Sejarah Yesus Dari Informasi Mulut Kemulut Macam Hadis Begitulah Si A Meriwayatkan Ke si B Lalu Diceritakan Ke si C Kemudian Diceritakan Ke si D Dan Seterusnya Bukan Begitu Karena Akan Menyesatkan Banyak Orang Makanya Kalau Misalnya Menyesatkan Kekristna Jangan Pakai Referensi Referensi Yang Diluar Gentle Katanya Akademis Jadi Kalau Bicara Akademis Harus Menggunakan Ukuran Yang Kami Pakai Bukan Hasil Dari Juga Mengenai Terjemahan Versi Alkitab Dalam Terjemahan Lama Atau Terjemahan Baru Atau Dari King James Tidak Akan Mengubah Manuskrip Originalnya Dan Tidak Mengubah Makna Di Dalamnya Ini Perlu Kamu Tau Ya Karena Bahasa Itu Mengikuti Perkembangan Jadi Ketika Dalam Terjemahan Mengalami Perubahan Maka Kitab Quran Pun Juga Sering Saya Ungkap Mengalami Perubahan Dalam Terjemahannya Setiap Tahun Contoh Dari Kuransunah.com Dan Kemenang Itu saja Sudah Berbeda Terjemahannya Bagaimana Kamu Memprotest Kitab Orang Protek Dulu Kitab Kamu Sudah Perfect Apa Belum Kami Memakai Dasar Kitab Kamu Sudah Akan Gelagepan Ketika Ditanya Apalagi Kamu Mencari Kitab Referensi Dari Kitab Kitab Yang Tidak Pernah Saya Akui Atau Kristen Akui Atau Islam Akui Gitu Dalam Terjemahan Autorized Version Dalam Terjemahan Ini Terjemahan Ini Perjanjian Baru Oh Perjanjian Diable Yes Oh Itu Dalam Terjemahan Autorized Jadi Terjemahan Kitab Teman-teman Kristi Itu Ada Beberapa Versi Ada King James Version Ada Terjemahan Baru Ada Terjemahan Lama Ada Versi ND Jadi Terjemahan Itu Banyak Yang Mengeluarkan Banyak Nanti Kalau Mereka Bilang Al-Quran Banyak Versi Saya Punya Jawaban Itu Nanti Dalam Terjemahan Autorized Version Terdapat Satu Ayat Yang Kita Hapuskan Sama Sekali Ayat Itu Berbunyi Begini Sebab Ada Tiga Yang Memberi Kesaksian Di Dalam Surga Bapak Firman Dan Rokudus Dan Ketiganya Adalah Satu Ini Ayat Trinitas Bunda Dipegang Oleh Orang Kristian Sebagai Ayat Tritunggal Catatan Ini Adalah Ayat 1 Yohanes Pasal 5 Ayat 7 Ternyata Ayat Ini Tidak Pernah Ada Di manuskrip Awal Tidak Pernah Ada Bunda Kamu Bisa Ngomong Bahwa Dalam Manuskrip Originalnya Tidak Ada Tertulis 1 Yohanes 5 Ayat 7 Itu Dari Mana Lagi-lagi Kamu Pasti Kejebak Lagi Dengan Buku Artikel Aduh Parah Anehnya Kalian Itu Umat Islam Apalagi Ngomong Sama Bunda Korla Yang O-O-O Begitu Ya Mohon Maaf Bunda Korla Itu Tidak Ngerti Apa-apa Jadi Ketika Ada Orang Bawel Banyak Ngomong Di Media Menurut Mereka Itu Orang Cerdas Orang Pintar Tetapi Dalam Pemikiran Kami Orang Yang Gak Pernah Tahu Manuskrip Dimana Dan Seperti Apa Tetapi Hasil Dari Buku Artikel Itu Odong Namanya Tapi Ayat Ini Menurut William Barclay Ditulis Dikutip Oleh Seorang Bidat Bernama Prisilian Di Tahun 385 Nah Kan Apa Yang saya Bilang Informasi Yang Dikemukakan Pada Orang Awam Itu Cuma Dari Baca Artikel Parah Banget Hebat Ya Alkitab Ini Saking Sulit Dijatuhkan Maka Andalan Polimuter Itu Ya Pakai Artikel Tapi Kalau Kita Mereka Kita Bicarakan Kenyataan Marah Ngamuk Ngamuk Dia Bidat Spanyol Apa Apa Kaitannya Bidat Spanyol Dengan Injil Bu Di Jaman Yesus Belum Ada Orang Spanyol Masuk Israel Astaga Orang Pertama Yang Mengutipnya Adalah Seorang Bidah Spanyol Yang Bernama Prisilian Yang Meninggal Pada Tahun 385 Maseh Sesudah Ayat Itu Menyelinap Masuk Kedalam Tekst Tekst Latin Dan Perjanjian Baru Saya Kira Beneran Si Riva Ini Orang Akademis Ternyata Yang Buktikan Lagi Kalau Dirinya Cuma Emak Yang Hobi Ngegibah Itu Menurut Saya Satu Kalau Orang Spanyol Itu Sebagai Bidat Yang Menyesipkan Surat 1 Yanus 5 E 7 Kemudian Masuk Dalam Catatan Manuskrip Latin Sep Tua Ginta Harusnya Bahasanya Yunani Bukan Spanyol Konyol Kedua Kalau Si Bidat Spanyol Telah Memasukkan Surat Palsu Kedalam Manuskrip Septua Ginta Di Abad 3 Masehi Maka Sudah Dipastikan Allah Mekah Yang Hadir Di Abad 6 Telah Keliru Membenarkan Kitab Injil Yang Sudah Dirubah Betul Tiga Kalau 1 Yanus 5 Ayat 7 Adalah Ayat Sisipan Kenapa Pula Ayat 8 Sampai 9 Bisa Nyambung Ntar Lo Cari Artikel Lagi Buat Fitnah Kalau Ayat 8 Sampai 9 Itu Ayat Sisipan Juga Aduh Keledeliar Memang Susah Artinya Begini Ada Ayat Yang Sebenarnya Bukan Pirman Tuhan Tapi Masuk Ke Dalam Kitab Mereka Diiman Sebagai Pirman Tuhan Kenapa Al-Quran Diturunkan Berangsur Angsur Dan Dihafalkan Untuk Menghindari Hal Ini Kenapa Rasulullah Larang Bercampur Aduk Betul Takhlik Buta Itu Justru Ada Ayat Ayat Kur'an Yang Banyak Terbuang Ini Datanya Mari Kita Baca Bunda Aisyah Berkata Al-Quran Turun Mengenai Susuan Yang Dapat Menyebabkan Menjadi Muhrim Ialah 10 Kali Penyusuan Kemudian Hal Itu Dinasah Atau Dihapus Dengan 5 Kali Penyusuan Saja Atau Direvisi Namanya Bunda Lalu Rasulullah Wafat Sementara Ayat Al-Quran Masih Tetap Dibaca Seperti Itu Ini Hadis Terkait Nusul Orang Dewasa Disini Telah Dihapus Kur'annya Ini Kata Aisyah Istrinya Rasul Kalau Mau Bicara Akademis Referensinya Dari Kitabmu Sendiri Bikin Muntah Apalagi Kalau Saya Pake Referensi Buku Artikel Mencret Kita Buka Lagi Hadis Hadis Berkata Kepada Tiga Orang Kuresi Dari Mereka Jika Kalian Berselisi Dengan Zaid Bin Sabit Terkait Dengan Al-Quran Maka Tulislah Dengan Bahasa Kuresi Sebab Al-Quran Turun Dengan Bahasa Mereka Kemudian Mereka Mengindahkan Perintah Itu Hingga Menyalinya Selesai Dan Usman Pun Membalikannya Ke Hafsah Setelah Itu Usman Mengirimkan Sejumlah Suhuf Yang Telah Disalin Mengabarkan Kepadaku Bahwa Ia Mendengar Zaid Bin Sabit Berkata Kami Kehilangan Satu Ayat Dari Surat Al-Azab Saat Kami Menyalinya Yang Sungguh Aku Telah Mendengarnya Langsung Dari Rasulullah Salam Salam Tuh Dimana Malah Hilang Kitabmu Referensi Yang Saya Bawa Ini Bukan Artikel Tapi Data Hadis Yang Diimani Umat Islam Sendiri Masa Hadis Tidak Dipercaya Bubar Iman Islam Tanpa Hadis Dan Islam Tanpa Tafsir Bingung Dong Hehehe Mari Kita Bahas Soal Para Penafsir Yuk Siapakah Ibnu Katsir Ibnu Katsir Ini Berasal Dari Busra Suriah Dia Adalah Sosok Pemikir Yang Artinya Tidak Ada Kaitannya Juga Dengan Muhammad Yang Berasal Dari Mekah Tapi Dia Dipercaya Sebagai Penafsir Karena Dia Pemikir Dua Ibnu Abbas Nama Lengkapnya Adalah Bin Abdul Muntalib Lahir Di Mekah Tahun 619 Hijrah Dia Adalah Penafsir Quran Serta Perawi Hadis Dan Ibnu Abbas Ini Dipercaya Sebagai Penafsir Tertua Daripada Para Penafsir Lainnya Kebayang Gak Quran Harus Disempurnakan Dengan Hadis Dan Quran Juga Harus Ditafsir Oleh Manusia Yang Netabenya Bukannya Seorang Nabi Kira Saya Sendiri Merasa Kok Quran Yang Katanya Maha Sempurna Tapi Harus Disempurnakan Oleh Para Penafsir Artinya Disini Iman Umat Islam Bukan Berdasarkan Apa Yang Tertulis Dalam Quran Tapi Lebih Dominan Apa Yang Dipercaya Dalam Tafsir Betul Enggak Silahkan Koreksi 3 At-Tabari At-Tabari Adalah Yang Lahir Di Tahun 839 Hijrah Artinya Jauh Kehidupannya Dengan Muhammad Ditambah Lagi Dia Adalah Seorang Dari Persia Dia Juga Memiliki Nama Lengkap Abu Jafar Muhammad Bin Jarir Bin Yazid Bin Katsir Bin Golib Al Amali At-Tabari 4 Ibnu Atiyah Nama Lengkapnya Adalah Abu Muhammad Abdul Al-Hak Bin Golib Tidak Diinformasikan Kelahirannya Tapi Dia Wafat Di Tahun 1146 Masehi 5 Mukatil Bin Sulaiman Dia Adalah Ulama Terkenal Di Masa Kekuasaan Bani Abasyah Tidak Ada Informasi Tentang Kelahirannya Tetapi Umat Islam Mempercayai Semua Hasil Karya Buku Penafsirannya Ya Belum Lagi Penafsir Modern Yang Bernama Jalalain Jalalain Ini Dikenal Sebagai Penafsir Quran Yang Disusun Oleh Jalaluddin Sebagai Muridnya Pada Tahun 1459 Masehi Kemudian Dilanjutkan Oleh Jalaluddin Pada Tahun 1505 Masehi Dan Pendapat Para Penafsir Pun Berbeda Beda Jadi Iman Kalian Bergantung Pada Penafsir Yang Mana Jadi Gini Teman Teman Maksud Para Penafsir Ini Saya Utarakan Supaya Umat Islam Dapat Berkaca Atas Keyakinannya Sendiri Supaya Menyadari Bahwa Penulis Injil Di Abad 1 Yang Notabenya Adalah Saksi Hidup Sejarah Yesus Kalian Protes Harus Sadar Apa Kabarnya Para Penafsir Quran Iya Kan Kitab Sempurna Masa Harus Nyari Bantuan Penafsir Padahal Dalam Al-Quran Sudah Jelas Jelas Mengatakan Al-Quran Ini Penjelasan Yang Sempurna Bagi Manusia Dan Supaya Mereka Diberi Peringatan Dengannya Dan Supaya Mereka Mengetahui Bahwasannya Dia Adalah Tuhan Yang Maha Esa Dan Agar Orang-orang Yang Berakal Mengambil Pelajaran Dalam Quran Surat Ibrahim Ayat 52 Nah Kalau Alkitab Orang Awam Pun Akan Bisa Memahami Asalkan Tidak Buta Huruf Oke Sampai Disini Dulu Ya Harapan Saya Bunda Korla Tidak Anti Untuk Belajar Alkitab Pada Orang Kristen Dan Kalau Ingin Tahu Iman Kristen Jangan Bertanya Pada Rifa Bunda Boleh Masuk Ke Channel Saya Agar Memahami Kitab Kristen Oke Salam Waras Tuhan Yesus Memberkat